10 Januari 2021 Pengalaman kontak telekomunikasi Untuk persoalan Fenomena supernatural Ketersangkaan Kementerian Koman Minggu Sunggrip Melini-Mini Masih terhubung Pada Namirwan Kornel Kota menyatakan Menyangkut persoalan tentang dunia usaha Atau Juga terkait Sabotasi usaha tambah lepan Atas nama korban usahawan Namirwan Kornel Kota menyatakan Menyangkut pertanyaan Untuk kemungkinan Nominal keuangan kepada Namirwan Kornel Dari Provinsi Aceh Hingga kepada Provinsi Papua Pengurusan sejak tahun 2008 Menyangkut tidak hanya Soal usaha tambah lepan Atau perbingkelan Keterkaitan juga tentang Perkara-perkara lain yang mengikutinya Seperti Hak ajasi manusia Dengan nama korban Kepada Namirwan Kornel Juga termasuk tentang Kekayaan intelektual Dan juga Personaliti juga termasuk Termasuk juga Intelektualitas akademik Dan lain sebagainya Kontak terhubung menyatakan Untuk kemungkinan Nominal keuangan Kepada Namirwan Kornel Dengan pembagiannya 10 juta rupiah Untuk setiap Usaha perbingkelan Ataupun usaha tambah lepan Yang definitif Dibuka Sejak tahun-tahun Pengurusan Perkara supernatural Atau senama Irwan Kornel Tahun 2008 Hingga tahun 2021 Internet ID Judul 666 Irwan Kornel Kota menyatakan Tentang kemungkinan mereka Turut terlibat Sebagai pelaku Ataupun tersangka Aktivitas Imen Komandingus Unggir Dengan korban utama Status Pritis perkara juga Nama Irwan Kornel Sejak tahun 2008 Dari Provinsi Pak Aceh Hingga kepada Provinsi Papua Kota menyatakan Ketergiatan pula Kepada Kalangan Entertainment Ibu Kota Jakarta Menyangkut persoalan Fenomen supernatural Dengan nama korban utama Atau kami hitam pekaran Nama Irwan Kornel Ketergiatan untuk nominal Keuangan kepadanya Menyangkut juga Provinsi-provinsi Ataupun lokal Daerah-daerah lain Yang dinyatakan Ikut terlibat Untuk aktivitas Kejahatan Jantra Sosial Himen Komandingus Unggir Perintisan atas nama Irwan Kornel Kota menyatakan Ketergiatannya juga Untuk pengurusan Dunia Usaha Ataupun Tentang sabotase usaha Selain juga Sabotase usaha Tambah-lebahan Kota menyatakan Menyangkut kemungkinan Permainan Harga Ataupun patok harga Pasar dunia usaha Selain daripada juga Usaha tambah luar Termasuk juga Usaha kosil Dan juga Usaha-usaha lainnya Kota menyatakan Berkemungkinan besar Menyangkut aktivitas Ketersangkaan Himen Komandingus Sunggrif Dimaksud Atas nama pelaku-pelaku Yang berasal dari Kelompok tertentu Atau suku-suku lokal tertentu Untuk permainan ekonomi Kenegaraan Kenegaraan Nasional Indonesia Melalui Pasar ekonomi Sosial Kemasyarakatan Lokal Ataupun daerah-daerah Kota menyatakan Ingin mengurusnya Melalui perkara Fenomena supernatural ini Atas nama Irwan Cornell Atau melalui Irwan Cornell Internet ID 666 Irwan Cornell Kota menyatakan Bahwa Kelompok tertentu Secara lokal Mengusahakan Permainan-permainan Pasar ekonomi Ataupun Dunia usaha Hingga Tahun-tahun sekarang ini Terindikasi Ataupun Berkemungkinan besar Terjadi Melalui Fenomena supernatural Pengurusan perkara Pembuktiannya Berlangsung 666 Irwan Cornell Kota 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 Ketersangka Atau Krim Pelaku Aktivitas Krim Komen Koman Kusung Krim Lokal Daerah-daerah Senasional Indonesia Pertanyaan Berlangsung Berlangsung Kornel Definitif Berperluang Untuk Keuangannya Secara nominal Maksimal 22 Triliun Rupiah Dengan Juga Kontak terhubung Yang Menyatakan Untuk Nominal 10 Juta Rupiah Per Usaha Perbengkelan Ataupun Usaha Tambalban Yang Dibuka Sejak tahun-tahun Pengurusan Perkara Fenomena Supernatural Atas Nama Irwan Cornell Tahun 2008 Hingga Tahun 2021 Contak Menyatakan Bahwa Berkemungkinan Besar Dunia Usaha Ataupun Tentang Pasar Ekonomi Masyarakat Menjadi Persoalan Termasuk Kedalam Pengurusan Perkara Fenomena Supernatural Ini Karena Terindikasi Keterkaitannya Dengan Kelompok Tertentu Aktiver Ataupun Pelaku Aktivitas Hingga Commanding Go Sung Grave Yang Dimaksud Pada Beledi Mini Untuk Menyatakan Bahwa Nama Irwan Cornell Berkemungkinan Besar Berstatus Sebagai Pahlawan Diantara Sosial Kemasyarakatan Menyakut Juga Pengurusan Tentang Sabotasi Usaha Tambah Lebannya Keterkaitan Juga Kepada Harga Pasar Ataupun Pasar Ekonomi Yang Berkaitan Kepada Peristiwa Fenomena Supernatural Kemen Commanding Go Sunggret Tahun-tahun Sekarang Ini Nah Melwan Cornell Baru Saja Terkubung Kembali Dengan Kontakt Bodi Telekomunikasi Yang Terkubung Menyatakan Bahwa Berkemungkinan Diantara Sosial Kemasyarakatan Melakukan Penipuan Untuk Keterkaitan Pengurusan Persoalan Penemuan Supernatural Melalui Namir Wan Cornell Sangkut Pondnya Juga Kepada Persoalan Usaha Tambah Ban Namir Wan Cornell Untuk Menyatakan Bahwa Namir Wan Cornell Layak Berhak Untuk Keuangannya Melalui Juga Pentrasuran Keuangan Melalui Nomor Pasar Yang Sesungguh Bahwa Persoalan Dunia Usaha Atau Menyakut Pasar Ekonomi Masyarakat Menjadi Persoalan Karena Keterkaitan Juga Kepada Peristiwa Terbongkarnya Aktivitas Hiner Komanding Gosung Grei Menyakut Kepada Pasar Ekonomi Masyarakat Tahun Tahun Sekarang Ini Tidak Hanya Persoalan Sabotasi Usaha Tambah Ban Namun Menyakut Juga Kelompok-kelompok Tertentu Diantara Sosial Kemasarakatan Yang Berkemungkinan Melakukan Permainan Pasar Ekonomi Untuk Mendiskreditkan Atau Mengencilkan Peluang-peluang Usaha Diantara Sosial Kemasarakatan Dengan Percontohan Peristiwa Aktivitas Human Commanding Gosung Grei Dengan Korban Utama Sabotasi Usaha Tambah Ban Atas Nama Irwan Kornel Dimana Irwan Kornel Mendapatkan Kejahatan Ataupun Mengalami Peristiwa Kejahatan Ekonomi Secara Kesehariannya Kontah Menyatakan Bahwa Nama Irwan Kornel Definitif Bersatus Korban Utama Secara Nasional Indonesia Untuk Keterkaitan Kelompok Aktivitas Himen Commanding Gok Senggri Menyakut Pasar Ekonomi Sosial Kemasyarakatan Nama Irwan Kornel Dinyatakan Memiliki Peluang Untuk Keuangannya Dengan Keterkaitan Pemuktian Yang Dilangsungkan Untuk Poin-poin Kejahatan Yang Dialaminya Status Korban Utama Sekaligus Menyakut Sabotasi Usaha Tambal Bannya Secara Nasional Indonesia Dari Provinsi Aceh Hingga Kepada Provinsi Papua Kembali Juga Dinyatakan Untuk Kemungkinan Pembiayaan Keuang Kepada Ewan Kornel Melalui Usaha-usaha Perbengkelan Atau Usaha Tambal Bannya Secara Nasional Indonesia Sedangkan Jumlah 10 Juta Rupiah Per Usaha Bengkel Ataupun Usaha Tambal Bannya Untuk Keterkaitannya Dengan Persoalan Tersabotasi Usaha Tambal Bannya Namir Wan Kornel Karena Peristiwa Kejahatan Fenomena Supernatural Aktivitas Human Commanding Kus Unggrip Yang Dialami Oleh Namir Wan Kornel Status Korban Utama Secara Nasional Indonesia Dengan Ikutkan Serta Pemerintah Nasional Indonesia Untuk Pemugiannya Keterkaitan Jaringan Para pelaku Melalui Ibu Kota Jakarta Kepada Lokal Lokal Daerah Se-Indonesia Terkaitan Pula Kepada Jaringan Tersangka Melalui Oknum Oknum Ataupun Kalangan Kalangan Di Daerah Atau Lokal Serta Menyakut Juga Tentang Dunia Usaha Kota Menyatakan Wanama Irwan Kornel Terselubung Berstatus Sebagai Inspirator Diantara Sosial Kemasyarakatan Menyakut Intelektualitas Personality Keterkaitan Juga Tentang Kepribadiannya Dan Juga Status Sebagai Motivator Setungguhnya Untuk Dunia Usaha Sosial Kemasyarakatan Namun Tidak Diakui Ataupun Dicurangi Secara Peluang Keuangannya Kontak Menyatakan Bahwa Pemerintah Nasional Indonesia Ingin Membuktikan Pernyataan Dari Nama Irwan Kornel Persoalan Fenomena Subnatural Yang Dimasukkan Oleh Nama Irwan Kornel Klaim Ketersantan Himen Komanding Go Sunggri Lokal Dari Daerah Se-Indonesia Pertanyaan Bahwa Kemungkinan Menyakut Pesteruan Pribumi Dan Non Pribumi Atau Jaringan Para Pelaku Melalui Pertemanan Dan Segment Kesarian Lainnya Termasuk Internet Global Menyakut Mereka Jaringan Mereka Melalui Asia Dan Juga Tentang Dunia Usaha Kontak Menyatakan Bahwa Mereka Ini Berkemungkinan Sudah Beroperasi Menyakut Sabotasi Pasar Ekonomi Lokal Sejak Tahun Tahun Sebelum 666 Irwan Discovery Mini Tentang Suisi Harga Pasar Dengan Percontohan Sabotasi Usaha Tambel Ban Atas Nama Irwan Kornel Kontak Menyatakan Bahwa Mereka Ini Berupakan Pompa Tertentu Di Antara Sosial Kemasarakatan Dan Pada Momen Tahun Tahun Sekarang Ini Mengalami Pengurusan Pembuktiannya Untuk Keterkaitan Status Mereka Sebagai Penjahat Keuangan Di Antara Sosial Kemasarakatan Menyakut Dunia Usaha Dengan Bercontohan Kepada Persoalan Sabotasi Usaha Tambel Ban Atas Nama Korban Nama Irwan Kornel Kontak Menyatakan Bahwa Harga Pasar Dunia Usaha Perbengkelan Ataupun Usaha Tambel Ban Melalui Nama Korban Nama Irwan Kornel Menjadi Contoh Untuk Kemungkinan Tidak Benarnya Harga Pasar Dunia Usaha Selain Daripada Pasar Usaha Perbengkelan Atau Usaha Tambel Ban Kontak Menyatakan Kemungkinan Merupakan Dominasi Atau Permainan Pasar Ekonomi Oleh Kelompok Tertentu Yang Menyakut Aktivitas Human Commanding Ghost Green Sejak Tahun Tahun Sebelum 666 Irwan Koen Biska Up Rimini Menyakut 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 Kemungkinan Untuk Pembuktian Tentang Maratnya Usaha Perbengkelan Atau Usaha Tambel Ban Pada Tahun Tahun Sekarang Ini Secara Nasional Indonesia Untuk Keterkaitannya Kepada Kemungkinan Status Pelopor Atau Pionernya Atas Nama Sabotase Usaha Tambel Ban Nama Korban Usahawan Nama Irwan Kornel Sejak Tahun 2008 Hingga Tahun 2021 Kota Menyakutkan Bahwa Nama Irwan Kornel Sah Mendapatkan Perlindungan Hukum Atau Pengurusan Di Hadapan Hukum Sejak Tahun Pengurusannya Di Tahun 2021 Ini Secara Nasional Indonesia Menyakut Kalangan Pemerintahan Untuk Keuangan Kepada Nama Irwan Kornel Status Reward Dan Juga Ganti Kerugian Terkait Persoalan Fenomena Supernatural Yang Dialaminya Perintisannya Sejak Tahun 2008 Secara Independen Dan Juga Menyangkut Klaim Internet ID 666 Irwan Kornel Discovery Ini Pernyataan Tentang Status Para Tersangka Yang Mengakui Diri Mereka Sama Mereka Seperti Tuhan Katanya Sebagai Bagian Dari Kelanjutan Kejahatan Kejahatan Aktivitas Human Commanding Ghost Green Yang Mereka Langsungkan Di Tahun Tahun Millennium Ini Kontak Menyatakan Bahwa Mungkinan Mereka Berasal Dari Asia Menyangkut Juga Agama 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 Yang Tidak Dikenal Pada Tahun Tahun Melendim Ini Dan Sudah Mengalami Pengurusan Perintisan Perkara Atas Nama Internet ID 666 Irwan Kornel Discovery Ini Kontak Usaha Terubung Menyatakan Bahwa Kemungkinan Ruan Kornel Berpeluang Untuk Nominal 10 Juta Rupiah Per Usaha Perbengkelan Atau Usaha Tambel Ban Secara Nasional Indonesia Dari Provinsi Aceh Hingga Kepada Provinsi Papua Dengan Pemuktian Yang Dilaksungkan Menyangkut Tahun 2008 Atau Sejak Tahun 2008 Hingga Tahun 2021 Usaha Perbengkelan Atau Usaha Tambel Ban Tersebut Dibuka Marangnya Usaha Perbengkelan Atau Usaha Tambel Ban Pada Tahun Sekarang Ini Kontak Perbengkelan Bahwa Perbengkelan Nomor Rekening BRI Sempedes 6 R1 Korner 76 320 100 8235 536 Dapat Diulangi Nomor Rekening BRI Sempedes R1 Korner 76 320 100 8235 536 666 Ruang Kondisk Afri Ini Pengurusan Perkara Fenomen Asip Natural Apap Melir Apoyment Elen Fahmi Sentria Untuk Kedatangan Nomor Termasuk Dalam Alkitab Yang Sesungguhnya Kepemilikan Elen Rekening Masa Pada Hari Yang Keenam Ada Ditulis Di Dalam Kitab Suci Bahwa Alat Menciptakan Manusia Seturut Dan Serupa Seperti Mereka Seperti Mbakar Di Surga Seperti Putra Seperti Juga Rauh Kudus Kondis Menyatakan Elen Fahmi Adalah Kepemilikan Nomor Termasuk Kedalam Alkitab Sejak Masa Di Masa Dengan Apoyment Kode Simil Komanding Gosung Grei Kode Abak Melenium Alien Undertale Status Satribut Holy Spirit Pejuang Untuk Eksistensi Kenegaraan Alien Family Di masa depan Logo Simbol Mata Ulangnya Nomor Termasuk Kedalam Alkitab Keterkaitannya Kronik Historikal Kepemilikan Alien Family Dapat Ditemukan Lalu Internet Global Sosial Media Seperti Facebook Termasuk Pinterest Video Youtube Google Dengan Link Website Lainnya Yang Ada Di Internet Nomor 66 Rauh Kudus Discovery Minik Ingin Ucapkan Terima Kasih Kepada Internasional Millennium Dan Saya Harapkan Untuk Realisasi Keuangannya Di Tahun Pengurusan Perkara Di Abak Belif Ini Thank you Very Much And See you Again On My Next Internet 666 Wampon Discovery Minik Definitive Official Sponsored International Commuterial Researching Project By Alien Farm Reserve Contact Conversation Already Began Since Years Before 666 Wampon Discovery Minik Through Europe And Also Arab Israel And United States Of America Also 666 Wampon Discovery Minik Thank you Very Much Thank you